Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jelang Pemilihan Umum 2024, Komisi Aparatur Sipil Negara mengingatkan ASN agar bijak dalam menggunakan sosial media. ASN diminta berhati-hati dalam memposting, membagikan, berkomentar, dan menyukai konten di sosial media mengenai pemilu dan pilek. Komisi Aparatur Sipil Negara menilai potensi pelanggaran netralitas ASN di daerah pada pemilu 2024 tinggi, sehingga ASN di Provinsi Bengkulu diminta untuk menjaga netralitas saat tahun politik nanti. Salah satunya dengan bijak menggunakan sosial media, terutama dalam memposting, membagikan, berkomentar, serta menyukai konten di sosial media mengenai pemilu di pilek. Para ASN dilarang mengekspresikan preferensi politik di ruang publik. Nantinya ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam pemilu akan diberikan sanksi. Paling berat pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Pada pemilu sebelumnya, sekitar 40 ASN dilaporkan melanggar netralitas oleh Bawaslu. Ya, imbun saya pada ASN sebenarnya, ya itu tadi, jangan ekspresikan preferensi politik Anda di ruang-ruang publik, ya di media sosial, di dalam percakapan-percakapan, di dalam pertemuan-pertemuan, gitu ya. Nanti silahkan ekspresikan itu dalam ruang bilik suara, tidak boleh ada yang tahu, seperti itu. Kalau tidak, tadi banyak hukuman yang ya tergantung pelanggarannya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, sampai dengan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau itu resikonya tidak bisa menerima pensiun malah. ASN itu harus berposisi netral, tidak berpihak ke pihak manapun, atau partai politik, ataupun calon manapun. Supaya nanti, dalam pelaksanaan pekerjaan, ASN itu tetap profesional. Selama proses pemilu berlangsung, para ASN pemerintah Provinsi Bengkulu akan diawasi oleh Inspektorat hingga KA ASN. Lusia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan.